Bakti Pendekar Binal Jilid 10. Orang itu tergagap-gagap, akhirnya dia menutur, dia bilang, meski bapak mertuanya pernah ingin membunuhnya, tapi dia tetap sakit hati terhadap orang yang membunuh bapak mertuanya, maka dia mengharapkan orang yang membunuh mertuanya supaya mandi sebersih-bersihnya. Aku menjadi heran dan bertanya untuk apa dia mengharapkan orang mandi bersih-bersih, dia tidak menjawab melainkan cuma tertawa lebar, lalu melangkah pergi. Seketika air muka Kang Piat Ho berubah, dia tidak bertanya pula terus melangkah pergi. Hadirin menjadi panik demi mendengar penuturan orang tadi, banyak yang memperbincangkan munculnya Little Ajwi, kata seorang, capto Aoke Jin itu sudah menghilang sekian tahun, kini Little Ajwi telah muncul kembali, bukan mustahil kawan-kawannya juga akan membanjiri dunia Kang Ho pula. Selain Little Ajwi, ada lagi seorang Oke Tukwi yang sudah muncul di muka umum, melulu kedua orang ini sudah cukup membuat kepala pusing, demikian kata yang lain. Di tengah suara berisik dan ramai ocehan orang banyak itu, diam-diam si gelandangan tadi sudah mengeluyur keluar, hanya si Ohai Ji saja terus mengintil di belakangnya. Secara beriring-iringan mereka berjalan setian jauhnya, sekonyong-konyong orang itu membalik tubuh dan menegur si Ohai Ji dengan tertawa, aku baru saja mendapat persen tiga tahil perak, masa jumlah ini cukup menarik perhatianmu dan kau hendak membegal diriku? Si Ohai Ji tertawa, jawabnya, sesungguhnya kau ini siapa? Apa maksudmu mengantarkan Wan Lian itu dengan memasukkan nama Little Ajwi? Air muka orang itu tampak berubah, matanya memancarkan sinar yang tajam, sinar matli yang lebih licin daripada Kang Tiatho dan lebih bengis daripada Oke Tukwi. Tapi hanya sekejap saja ia telah mengatukkan kelopak matanya dan berkata dengan tertawa, aku diberi persen tiga tahil perak dan segera kulakukan apa yang dia minta, urusan lain aku tidak perlu ambil pusing. Tapi dari mana kau tahu aku mengintil di belakangmu? Tanya si Ohai Ji dengan tertawa. Jelas kau memiliki ilmu silat yang tinggi, mengapa ingin mengelabui diriku? Orang itu terbahak-bahak, katanya, jika aku mahir ilmu silat, tentu aku sudah menjadi bandit, untuk apa menjadi pengangguran begini? Kau tidak mau mengaku? Segera akan ku bikin kau mengaku teriak si Ohai Ji, berbareng ia terus menubruk maju dan menghwantam. Siapa tahu orang itu ternyata benar tidak mahir ilmu silat, sekali digenjot si Ohai Ji, kontan dia roboh terjungkal. Sudah tentu si Ohai Ji tidak percaya, ia pikir orang cuma pura-pura saja. Tapi setelah ditunggu sekian lama orang itu tetap menggeletak tak bergerak, waktu ia merabah dadanya, napasnya ternyata sudah berhenti dan kaki tangan sudah mulai dingin rupanya telah mati terpukul olehnya. Tak tersangka oleh si Ohai Ji bahwa orang itu ternyata tidak tahan sekali pukul, diam-diam ia pun menyesal telah memukul mati orang tanpa sebab. Setelah tertegun sejenak, kemudian ia menghela nafas dan berkata, Jangan kasalahkan aku, kau sendiri yang tidak tahan pukul, biarlah kukubur kau dengan baik-baik. Dengan rasa menyesal segera ia panggung mayat orang itu dan memutar balik ke kota. Tapi belum beberapa jauh, tiba-tiba kuduknya terasa basah-basah hangat, bahkan berbau pesing. Buset! Orang mati masa bisa ngompolomel si Ohai Ji terkejut, segera ia bermaksud mengusap bagian yang basah itu. Tapi karena tangannya terangkat, mayat itu lantas memberosot ke bawah. Waktu si Ohai Ji mendepak, mendadak mayat itu mencelat ke sana dengan gelap tertawa dan berkata, Hari ini kusuguh kau dengan air kencing, lain hari akan kusuguh kau makan najis. Di tengah suara tertawanya itu mendadak ia berjumpalitan jauh ke sana, sekali berkelebat lagi lantas menghilang. Ginkang orang ini ternyata tidak di bawah Kang Piat Ho, ketika si Ohai Ji hendak mengejarnya, bayangan orang sudah tak tertampak pula. Sejak kecil hingga besar ini belum pernah si Ohai Ji dikerjai orang seperti sekarang ini, sungguh dadanya hampir meledak saking gemasnya. Lebih konyol lagi adalah siapa orang itu bahkan sama sekali tidak diketahuinya. Ginkang orang itu sudah jelas maha tinggi, yang lebih hebat adalah caranya berlagak mati. Untuk bisa pura-pura mati sebaik itu harus memiliki luakang yang sempurna. Setelah tertegun sejenak, tiba-tiba si Ohai Ji tertawa sendiri, gumamnya, untung dia cuma menggoda diriku saja, kalau tadi dia mau membunuhku, mustahil aku dapat hidup sampai sekarang. Jadi seharusnya aku bergembira, memangnya apa yang ku sesalkan? Tidak, begitulah dengan tertawa dia melanjutkan perjalanan, sedikit pun tidak uring-uringan pula. Terhadap segala sesuatu yang tak dapat diatasinya dia dapat menerima menurut kenyataannya, si Ohai Ji memang dapat berlapang dada terhadap segala persoalan, kalau tidak demikian tentu dia bukanlah si Ohai Ji. Sementara itu cahaya lampu sudah memenuhi pula jalanan di kota, tiba pula waktunya pasar malam yang paling ramai. Si Ohai Ji membeli pula seperangkat pakaian untuk salin, dia keluyuran ke sana-sini untuk membuang waktu. Selagi dia tengah tengok kian kemari itulah, tiba-tiba sebuah kereta kuda berlari cepat lewat di sebelahnya dan hampir menyerempetnya. Kereta itu mendadak berhenti di depan sebuah hotel yang besar, selang sejenak, beberapa orang centing yang berpakaian mentereng keluar dari hotel itu, lalu membuka pintu kereta dan berdiri tegak di samping dengan menahan napas. Tidak lama kemudian, dari hotel itu keluar pula dua orang dengan iringan serombongan orang yang bersikap munduk-munduk dan ada beberapa orang yang membawa lentera. Di bawah cahaya lampu itu kelihatan orang di sebelah kiri berwajah pucat, badan kurus lemah, tampaknya tidak tahan angin, namun sikapnya simpatik, meski warna bajunya sederhana dan potongan biasa, tapi semuanya serasi, dari kepala hingga kaki tiada suatu cacat. Orang sebelah kanan bertubuh lebih tinggi besar, sikapnya gagah, sorot matanya berwibawa. Pakaiannya juga sederhana, tapi pakaian sederhana menjadi tidak sederhana lagi setelah dikenakan olehnya. Kedua orang itu berturut-turut naik ke atas kereta, tidak bergaya dan juga tidak berlagak, tapi nampaknya memang rada berbeda dengan orang lain, seakan-akan sejak lahirnya sudah harus dilayani orang dan menumpang kereta sebagus itu, kalau orang mengumpak dan mencilatnya juga pantas dan adil. Sampai kereta itu sudah berangkat si Yau Hai Ji masih berdiri termenung di situ, ia heran siapakah kedua orang yang memiliki gaya luar biasa itu. Matelumlah, gaya anggun begitu memang sukar ditiru dan juga tidak mungkin dibuat-buat. Di kota Anhing sekarang ternyata banyak muncul kaum ksatria dan pendekar, dalam dua hari saja si Yau Hai Ji telah berturut-turut memergoki tokoh-tokoh yang lain daripada yang lain. Yang membuatnya tidak paham adalah untuk apakah tokoh-tokoh ini datang ke Anhing dan siapakah mereka? Yang jelas, wilayah ini selanjutnya pasti akan menjadi ramai. Begitulah setelah berputar kayun setengah malaman, tanpa terasa si Yau Hai Ji berada kembali di rumah Lok Yau itu. Meski pasar malam sudah mulai sepi, namun masih terlalu gini waktunya bagi beraksinya Ya Hen Jin, orang pejalan malam, setelah berpikir sejenak akhirnya ia masuk juga ke rumah itu. Dia tidak naik ke loteng, dia duduk setian lamanya di bawah, kedua pelayan yang ketolol-tololan itu berdiri jauh di sana, seperti takut pada setan saja, mereka tidak berani mendekati si Yau Hai Ji. Akhirnya malam pun larut, baru saja si Yau Hai Ji berbangkit hendak berangkat, mendadak terdengar jeritan kaget di atas loteng, menyusul Osem dan Lok Yiu tampak berlari turun. Kalian juga bisa terkejut, sungguh sukar untuk dipercaya ucap si Yau Hai Ji dengan tertawa. Loh Yiu dan Loh Sem juga terkejut melihat si Yau Hai Ji berada di situ, mereka menyurut mundur, sambil menatap anak muda itu, akhirnya Lok Yiu tertawa dan berkata, hebat benar kepandayan menyamar saudara, tampaknya sukar ada bandingannya dalam hal ini. Jika saudara tidak buka suara, sungguh kami tidak mengenalimu lagi, sambung Loh Sem tertawa. Kalian kemana semalam hingga baru sekarang kalian pulang ke sini, dengan tertawa si Yau Hai Ji menanggapi. Soalnya hari ini ada tamu agung, Kang Piat Ho menjamunya dan kami bersaudara juga diundang, maka pulang agak terlambat, tutur Lok Yiu. Maaf beribu maaf jika saudara menunggu terlalu lama, sambung Loh Sem. Ternyata kedua Loh bersaudara itu sama sekali tidak menyinggung apa-apa yang dilihatnya di atas loteng yang membuat mereka menjerit kaget tadi. Dengan sendirinya si Yau Hai Ji juga tidak suka menyinggungnya, dengan tertawa ia bertanya, tamu agung, siapa dia? Cukup ternama juga kedua tamu itu, tutur Lok Yiu. Mereka adalah menantu kesayangan keluarga Buyung, yang seorang adalah ahli waris keluarga bangsawan Lam Kiong, yaitu Lam Kiong Liu, seorang lagi adalah cendekia dunia Kang Ho dan juga menjabat ketua serikat buling Provinsi Kuitang dan Kuisai, yaitu Chin Kiam. Anak muda bangsawan begitu biasanya merupakan suatu lingkungan kecil tersendiri di dunia Kang Ho dan suka meremahkan orang lain, tapi hari ini mereka sudi menyambangi Kang Piat Ho, tentu saja Kang Piat Ho menjamu mereka sehormat-hormatnya, tutur lo sen pula. Jadi mereka anak menantu keluarga Buyung Tukas Yau Hai Ji dengan matel, terbelalat. Aha, bagus, bagus sekali. Dari ucapan saudara ini, jangan-jangan engkau kenal mereka tanya Lok Yiu. Meski aku tidak kenal mereka, tapi tadi aku telah melihat wajah mereka, yang satu pucat dan yang lain gagah, semuanya berpakaian sederhana tapi sangat serasi dipandang, betul tidak? Betul, memang mereka itulah, sahut Lok Yiu. Bukan saja kedua orang tersebut, konon ke enam anak menantu keluarga Buyung yang lain juga akan segera menyusul kemari dalam waktu dua hari ini, sambung lo sen. Selain itu ada lagi seorang bakal menantu Giyok bin Sien Kun Koh Jin Giyok. Oh, jadi Koh Jin Giyok juga datang bersama mereka si Yau Hai Ji menegas. Betul, jawab Lok Yiu. Orang-orang ini sama meluruk ke sini, apakah kalian tahu apa sebabnya? tanya si Yau Hai Ji. Konon salah seorang nona keluarga Buyung telah hilang dan kabarnya nona ini pernah terlihat berada bersama Hoa Bukaat, makanya mereka sama menyusul ke sini untuk mencari kabar, tutur lo sen. Tepatlah jika begitu, memang sudah kuduga kedatangan mereka pasti menyangkut persoalan ini, ucap si Yau Hai Ji sambil keplok. Apakah saudara juga kenal nona yang hilang itu? tanya Lok Yiu. Si Yau Hai Ji berlagak mengingat-ingat sejenak, lalu menjawab, rasanya seperti pernah melihatnya. Jangan-jangan saudara tahu jejak nona itu tanya Lok Yiu pula sambil menatap anak muda itu. Sama sekali si Yau Hai Ji tidak memandang ke arah leteng, ia sengaja menarik muka dan menjawab, dari mana aku tahu, memangnya aku menyembunyikan gadis seorang? Mana berani ku maksudkan begitu? Ucap Lok Yiu dengan tertawa, cuma, cuma nona yang sudah berusia 18 sampai 19 tahun masa bisa menghilang begitu saja sambung losen? Mana mungkin pula disembunyikan orang? Apalagi setiap nona keluarga buyung terkenal serba mahir ilmu silat maupun ilmu surat, ku kira di balik persoalan ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Bisa jadi nona itu minggat bersama pacarnya, bisa juga dia terpengaruh oleh obat dius orang, si Yau Hai Ji berlagak berpikir, lalu mendadak ia terbahak-bahak dan berkata pula, haha, sungguh menarik persoalan ini, sungguh sangat menarik. Lok Yiu dan Losen saling pandang sekejap, lalu berkata, tapi kami bersaudara tidak melihat adanya sesuatu yang menarik dalam persoalan ini. Lok Yiu tertawa ngakak sambil memandang sekejap ke arah leteng, lalu berkata, selama setengah hari ini saudara pergi kemana? Selama setengah hari aku pun banyak melihat kejadian yang menarik dan juga melihat beberapa orang yang menarik, yang paling menarik di antaranya ialah, meski dia telah dikencingi orang, akan tetapi sedikitpun ia tidak merasa malu, bahkan ia menceritakan pengalamannya itu dengan jelas, sembari menutur sambil tertawa sehingga mirip orang yang sedang bercerita kejadian yang lucu. Setelah mendengar cerita anak muda itu, Losen dan Lok Yiu juga tertawa, tapi tertawa di kulit dan tidak tertawa masuk ke daging, malahan air muka mereka menjadi rada pucat. Kedua orang saling mengedit, lalu Lok Yiu bertanya, entah bagaimana bentuk orang yang saudara liat itu. Orang itu berpotongan 100% mirip kaum delandangan atau pencoleng pasar, di tempat ramai di manapun kau dapat melihat orang begitu, namun tiada seorang pun yang mau memperhatikan orang semacam dia, maka disinilah letak kelihayanya. Bahwasannya orang yang tidak menarik perhatian dengan sendirinya akan jauh lebih mudah bila mana dia mau berbuat sesuatu yang busuk. Kembali Lok Yiu dan Losen saling memberi isyarat, mendadak Lok Yiu berbangkit dan masuk ke kamar. Siow Hai Ji mendengar suara membuka laci di dalam kamar, menyusul terdengar suara keresak-keresak gulungan kertas, habis itu Lok Yiu keluar pula dengan membawa segulung kertas yang sudah lusuh dan menguning. Gulungan kertas itu sudah tua sehingga warnanya telah luntur, bahkan robek, namun Lok Yiu memandangnya seperti benda pusaka yang berharga, ia memegangnya dengan hati-hati dan prihatin serta ditaruh di atas meja di depan Siow Hai Ji, anehnya setengah badannya sengaja mengalingi Siow Hai Ji seakan-akan khawatir anak muda itu melihat benda mustikanya itu. Dengan tertawa Siow Hai Ji berkata, Kertas begini dibanting juga takkan hancur, jatuh juga takkan rusak, orang pun takkan tertarik untuk merampasnya, tapi kau memandangnya seperti benda pusaka saja. Meski kertas ini sudah tua lagi rusak, tapi bagi sementara orang bulim memang terpandang sebagai pusaka yang sukar dinilai, jika saudara mengira tiada orang yang ingin merebutnya, maka salah besarlah engkau, kata Lok Yiu. Hi, jika begitu, barangkali kertas ini juga sebangsa peta harta karun. Jika betul demikian, ha, memandangnya saja aku tidak sudi. Di dunia kangung memang tidak sedikit beredar peta harta karun yang menipu orang, di antara setian ribu helai peta begituan mungkin tiada satupun yang tulen, kata Losem dengan tertawa. Dari ucapan saudara tadi, jangan-jangan engkau juga pernah tertipu oleh peta begitu? Akan tetapi peta kita ini bukanlah peta begituan, sambung Lok Yiu. Kau mengeluarkan kertas ini, mestinya hendak diperlihatkan padaku, mengapa kau mengalingi pula pandanganku? Tanya si Yau Hai Ji. Biasanya kami memandang peta ini sebagai pusaka yang berharga, namun saudara kini bukan lagi orang luar, sebab itulah Chai Hei mau mengeluarkannya, tutur Lok Yiu. Cuma, cuma saudara harus berjanji, setelah melihat gambar ini, betapapun kau harus menjaga rahasia. Mau tak mau si Yau Hai Ji jadi tertarik juga dan ingin tahu, tapi dia sengaja berbangkit dan menyingkir ke sana, katanya dengan tertawa, jika kalian tidak percaya padaku, lebih baik aku tidak melihatnya. Dengan tertawa cepat Loh Sam menanggapi, ah, kalau kami tidak percaya pada saudara mau percaya pada siapa lagi? Jika begitu, coba katakan dulu gambar apa yang terlukis di situ, kemudian barulah akanku pertimbangkan mau melihatnya atau tidak, kata si Yau Hai Ji. Yang terlukis di gambar ini adalah wajah asli capto A.O.K. Jin, jawab Lok Yiu dengan suara berat. Terbelalak mati si Yau Hai Ji, tetapi dia sengaja berkata acuh-ta'acuh, meski aku belum pernah melihat capto A.O.K. Jin, tapi dari nama mereka dapatku bayangkan wajah mereka pasti buruk seperti siluman, memangnya apa perlunya memandang wajah mereka yang buruk itu dan untuk apa pula orang ingin merebut gambar ini? Saudara tahu bahwa capto A.O.K. Jin ini rata-rata memiliki kepandaian tinggi, semuanya suka berbuat jahat, entah berapa banyak orang kangow yang pernah dicelakai mereka, sampai di sini penuturan Lok Yiu, segera Loh Sam menyambungnya, tapi jejak ke sepuluh orang ini justru tidak menentu, semua pandai menyamar pula, maka banyak orang yang dikerjai mereka, tapi bagaimana wajah musuh itu tidak pernah dilihatnya, karena itu pula sukarlah untuk menuntut balas dan dendam tetap tak terlampiaskan. Ah, tahulah aku sekarang, ucap si Yau Hai Ji dengan tertawa. Kiranya orang ingin merampas gambar ini, tujuannya agar dapat mengenali wajah asli ke-10 wajah top penjahat ini supaya bisa mencari mereka untuk menuntut balas. Ya, memang begitulah, seru Loh Sam. Tapi mereka tiada permusuhan apapun dengan aku, untuk apa kalian suruh aku melihat potret mereka tanya si Yau Hai Ji. Lok Yiu tersenyum misterius, katanya, apa betul saudara tidak bermusuhan dengan mereka? Tiba-tiba si Yau Hai Ji ingat sesuatu, jawabnya, jangan-jangan kalian maksudkan gelandangan yang berlagak mampus itu pun salah satu dari capto Aokejin? Lok Yiu tidak menjawabnya melainkan menyingkir ke samping, lalu ia tunjuk salah seorang yang terlukis di gambarnya dan berkata, boleh saudara melihatnya sendiri, bukankah dia inilah pencoleng yang mengerjaimu itu? Di atas kertas yang sudah menguning itu memang benar terlukis 10 orang, akan tetapi kalau dihitung dengan tuliti, sebenarnya yang terlukis bukan hanya 10 orang, melainkan ada 11 orang. Semuanya terlukis dengan gorsan yang hidup. Seorang di antaranya berbaju putih mulus, mukanya pucat, jelas dia ini Hiat Ji U Toh Set, si tangan berdarah. Di sebelah Toh Set terlukis seorang yang sedang menengadah dan tertawa, dengan sendirinya ialah si Buddha tertawa ha-haji dengan filsafat hidupnya yang terkenal, yaitu tertawa sambil menikam. Sebelahnya lagi adalah seorang perempuan cantik dan genit, terang dia ini siyao mimi, si tukang pika tanpa ganti nyawa. Dan di sampingnya adalah Li Toh Ajui yang memegang sebuah kepala manusia dengan wajah murung, si tukang makan daging manusia ini terkenal dengan julukan put sip jintau atau tidak makan kepala manusia. Lalu seorang terlukis berdiri remang-remang di tengah kabut, tak perlu diterangkan lagi dia adalah Im Kiu Ye U, si setengah manusia setengah setan. Dan orang yang berada di sebelah Im Kiu Ye U terlukis berkepala dua, bagian kepala sebelah kiri berwajah nona cantik, bagian kepala sebelah kanan terlukis wajah pemuda cakap, terang dia inilah Tuk Yau Kiyau, si Ban Chi. Orang-orang ini entah sudah berapa ribu kali dilihat oleh si Yau Hai Ji, ia merasa lukisan ini memang sangat hidup, sampai-sampai sikap dan mimik wajah setiap orang yang dilukis itu pun mirip benar. Diam-diam si Yau Hai Ji memuji pelukisnya yang mahir itu, ia menjadi heran siapakah pelukisnya itu? Kalau bukan orang yang sangat karib dengan kesepuluh top penjahat itu, mana bisa melukisnya sedemikian hidup? Lalu si Yau Hai Ji melihat pula Han Wan Sem Kong, si setan judi yang bertubuh gagah itu, di sebelahnya adalah seorang berwok dan berwajah beringas, matanya melotot seperti harimau hendak menerkam mangsanya, tangan memegang golok besar berlumuran darah. Wajah orang ini sungguh menakutkan, entah siapa dia demikian si Yau Hai Ji sengaja bertanya. Dia inilah Ong Se Tijian, si Singa Gila, tutur Lokiu. Meski bentuk orang ini tampaknya buas menakutkan, padahal dia dapat dikatakan orang yang paling alim di antara capto Aoke Jin, asalkan orang lain tidak merecoki dia, maka dia juga tidak mengganggu orang, sambung Lok Sem dengan tertawa. Tapi kalau orang mengganggu dia, lalu bagaimana tanya si Yau Hai Ji? Wah, kalau dia diganggu, maka celakalah tujuh turunan orang itu, tutur Lok Sem. Singa Gila itu pasti akan mengamuk dan membunuh habis-habisan segenap makhluk berjiwa di rumah musuhnya. Haha, kalau orang begitu dianggap alim, maka aku boleh dianggap sebagai Nabi, ucap si Yau Hai Ji. Meski bicara mengenai orang lain, tiba-tiba teringat olehnya akan diri Tisimlan, terbayang senyuman si Nona yang menggiurkan serta sorot matanya yang sayu itu, seketika hatinya merasa pedih, cepat ia berseru pula, dan siapa lagi yang dua orang ini? Dua orang yang ditanyakan ini jelas adalah saudara kembar, keduanya sama-sama kurus kering, tulang pipi menonjol, yang satu membawa suipua, yang lain membawa buku utang-piutang, dan danan mereka mirip saudagar besar yang kaya raya, tapi potongan tubuh dan sikap mereka lebih mirip setan kelaparan yang kabur dari neraka. Dengan tertawa Lokyo menjawab, kedua orang ini adalah saudara kembar sekandung, keduanya senantiasa berada bersama, A tidak meninggalkan B dan B juga tidak pernah berpisah dengan A. Meski capto A okejian resminya disebut cap, sepuluh, padahal sesungguhnya berjumlah sebelas orang, hanya saja orang Kang Ho menganggap kedua saudara kembar ini sebagai satu orang. Kedua saudara kembar ini sisuma, sambung lo sem, yang satu berjuluk adu jiwa juga ingin untung, dan yang lain berjuluk mati pun tidak mau rugi, dari julukan mereka ini tentu saudara dapat membayangkan mereka ini manusia macam apa. Segera Lokyo menyambung pula, meski nama capto A okejian sangat terkenal, tapi rata-rata mereka adalah orang miskin, hanya kedua saudara kembar inilah yang kaya raya, hartawan besar. Pantas saja, ucap si Ohaiji dengan tertawa, yang satu mati-matian cari untung dan yang lain tidak mau rugi, kalau mereka tidak kaya kan mustahil. Pantas mereka senantiasa membawa suipo A serta buku, mungkin khawatir harta kekayaan mereka akan dikerjai orang lain. Betul, memang begitulah, kata Lokyo. Lalu lo sem menunjuk orang terakhir pada lukisan itu, katanya, tapi watak orang ini justru sama sekali terbalik daripada kedua saudara kembar ini, selama hidup orang ini paling suka membuat susah orang, menipu dan menjebak orang, soal apakah dia sendiri mendapatkan untung atau tidak, sama sekali tak terpikir olehnya. Dia sendiri tidak mendapatkan untung, malahan terkadang dia harus tombok, namun baginya bukan soal, asalkan dah melihat orang yang dikerjainya itu kebuakan setengah mati dan mau menangis, maka hal ini dianggapnya kejadian yang paling menyenangkan baginya, demikian tukas Lokyo. Hah, orang demikian sungguh jarang ada, dia mendadak si Yau Hai Ji berseru, Hi, betul, itulah dia, yaitu orang yang berlagak mati dan mengencingi diriku itu. Orang-orang yang terlukis itu ada yang duduk dan ada yang berdiri, hanya yang terakhir inilah yang terlukis sedang berjongkok di pojok bawah, tangan yang satu lagi korek-korek celah jari kaki, sehingga mengingatkan orang akan penyakit teksim yang gatal itu, sedang tangan yang lain terangkat di depan hidung seperti lagi mengendus-endus baunya. Kalau orang yang terlukis itu rata-rata juga bersikap menonjol sebagaimana umumnya orang yang ada nama, hanya orang terakhir inilah yang kelihatan munduk-munduk, takut-takut, cengar-cengir persis seorang pencoleng kecil-kecilan. Nah, saudara sudah melihat jelas demikian Lokyo menegas. Betul, sedikit pun tidak salah, memang betul dia ini, seru si Yau Hai Ji pula. Meski wajahnya sudah tersamar, tapi lagak lagunya, cengar-cengirnya yang khas ini sekali-kali tidak bisa keliru. Ya, makanya begitu Chai Heng mendengar cerita saudara tentang tindak tanduk pencoleng itu segera kuduga pasti dia ini orangnya, kata Lokyo. Siapa nama orang ini? Tanya si Yau Hai Ji. Orang ini si Pek, ia sendiri mengaku bernama Hai Sim, jawab Lokyo. Tapi orang-orang Kang Ho menambahkan pula sebuah julukan baginya, yaitu bikin rugi orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri, dengan demikian lengkaplah dia terkenal sebagai Pek, Kei Sim, gembira percuma, setelah bikin rugi orang lain tanpa menarik keuntungan apa-apa. Haha, namanya benar-benar cocok dengan perbuatannya, kata si Yau Hai Ji sambil tertawa geli. Dia memasukkan nama orang lain untuk mengirim Wan Lian berduka cita, berlagak mati untuk menipu orang, semua ini memang merugikan orang lain akan tetapi juga tidak menguntungkan dia sendiri. Malah dia harus tomok membeli kain putih dan membuang tenaga percuma. Di dunia Kang Ho terdapat macam-macam penjahat, tapi orang yang khusus berbuat merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri hanya dia saja seorang, makanya kami bersaudara. Belum selesai ucapan Lok Yiu, mendagak si Yau Hai Ji memotong, makanya kalian lantas ingat akan dia begitu mendengar ceritaku tadi, jangan-jangan kalian memang kenal baik padanya. Lok Yiu merabar-rabar dagunya yang gemuk itu, jawabnya dengan tertawa, jelek-jelek kami bersaudara tidak sampai bergaul dengan manusia begitu. Dengan tertawa si Yau Hai Ji berkata pula sambil menatap Lok Yiu, ku kira kalian kenal benar dengan dia, bahkan kenal baik capto A.O.K. Jin, kalau tidak masakah kalian sedemikian jelas terhadap tingkah laku setiap pribadi capto A.O.K. Jin ini dan mengapa lukisan ini berada pula padamu. Air muka Lok Yiu tampak berubah, tapi Losem lantas menyela, bicara terus terang, sesungguhnya capto A.O.K. Jin adalah musuh besar kami, soalnya ayah ibu kami justru terbunuh oleh mereka. Keterangan ini rada di luar dugaan Si Yau Hai Ji, katanya, Oh, Bet, betulkah demikian? Untuk menuntut balas, kami telah berdaya upaya dengan segala jalan dan akhirnya mendapatkan lukisan ini, tutur Lok Yiu. Dengan macam-macam usaha lain kami berhasil menyelidiki dan mendapat keterangan sejelas-jelasnya mengenai tindak tanduk mereka. Jika begitu, mengapa kalian tidak memperlihatkan lukisan ini kepada umum agar orang lain juga mencari perkara kepada mereka, tapi apa sebabnya kalian malah merahasiakan mereka? Lok Yiu menyeringai, jawabnya, jika kalian menghadapi kejadian yang menyenangkan, apakah kau mau merasakannya bersama orang lain? Masa ini termasuk urusan yang menyenangkan ujar Si Yau Hai Ji. Kami sudah berusaha dengan macam-macam daya upaya, dengan susah payah akhirnya kami akan dapat menuntut balas, bila mana kami membayangkan betapa senangnya nanti kalau kami membunuh musuh dengan tangan sendiri, apakah kami dapat membiarkan mereka mati di tangan orang lain? kata Lok Yiu dengan gemas. Si Yau Hai Ji mengangguk, katanya, ya, beralasan juga dan masuk akal. Dengan hati-hati, Lok Yiu menggulung pula lukisan tua itu, katanya kemudian, sebab itulah bila nanti saudara bertebu pula dengan Pek Hai Sim itu, hendaklah engkau suka memperhatikannya bagi kami. Jika saudara dapat menyelidiki di mana jejaknya, tentu kami akan lebih-lebih berterima kasih, sambung lo sen. Sinar Matus Yau Hai Ji gemerlap, katanya, baik, Pek Hai Sim bagianmu, tapi Keng Giyok Long bagianku, betapapun kalian harus menahannya bagiku, paling baik apabila orang lain tidak menyentuhnya sama sekali. Sudah tentu, seru Lok Yiu dengan tertawa. Eh, bapaknya menjamu tamu, tentu putranya juga hadir, jadi tadi kalian telah bertemu dengan dia, tanya Syao Hai Ji. Disinilah keanehannya, tutur Lok Yiu, bahwa Keng Giyok Long menjamu tamu, tapi Keng Giyok Long tidak ikut hadir. Syao Hai Ji terbahak-bahak, katanya, masa bangsa cilik itu tidak berani menongol lagi di depan umum? Padahal menghadapi tokoh pujaan semacam Lam Kiong Liu dan Chin Nkiam itu mustahil layahnya tidak menyuruh dia mendekati mereka? Bisa jadi bangsa cilik itu sudah pecahnya linya menghadapi saudara, ujar Lok Yiu. Syao Hai Ji melirik sekejap ke loteng, lalu berkata dengan tertawa, ya, melihat seorang yang pernah dipukul mati olehnya tahu-tahu hidup kembali di depannya, tak peduli siapapun pasti juga akan ketakutan hingga kehilangan ingatan sehat dan tidak berani lagi menemui orang. Ucapan ini dengan sendirinya mengandung arti lain, hanya saja kedua Lok bersaudara itu tidak pernah menyangka kalau Syao Hai Ji ada sangkut prautnya dengan anak perempuan yang linglung dan sembunyi di atas loteng itu, malahan mereka lebih-lebih tidak menyangka bahwa anak perempuan yang kehilangan ingatan itu justru adalah Bu Yung Kiu. Karena melihat Syao Hai Ji melirik ke arah loteng, kedua Lok bersaudara lantas berbangkit sambil tertawa, kata mereka, sudah larut malah mungkin saudara perlu istirahat. Betul, memang aku perlu beristirahat, ucap Syao Hai Ji tertawa sambil berdiri dan lantas melangkah keluar.